Dan pemirsa kita langsung beralih ke RRS Premier Jari Negara Sudah ada rekam Tito Bosnia di sana Ya, selamat malam Tito, silahkan dengan informasinya Ya, baik Pram dan juga pemirsa, selamat malam Hingga saat ini memang masih ada satu lagi korban luka Yang dirawat secara intensif di rumah sakit premier Jari Negara Jakarta Timur, yaitu atas nama Bribda Yogi Aryo, yang mana memang dirinya masih berada di lokasi ini Dan tidak dipindahkan ke rumah sakit saya, Sukanto, Kramatjati Karena kondisinya masih belum stabil Dirinya mengalami luka parma dari kaki-kaki Dan menjalani asistik dan terus dirawat secara intensif Dan memang sebelumnya sekitar pukul 3 sore tadi Sudah ada tiga korban luka yang sebelumnya berada di rumah sakit ini Dibawa dan pindah ke rumah sakit saya, Sukanto, Kramatjati Yaitu satu merupakan aparat kepolisian atas nama Bribda Ferry, lalu ada dua warga sipil yaitu Agung dan Jihan Yang bisa dibawa ke rumah sakit saya, Sukanto, karena memang kondisinya sudah cukup stabil Dan memang alas untuk pembinaan tersebut Karena untuk memproses atau mempermudah proses penyelidikan Dan melaksanakan luka dari ledakan kemarin Selain itu untuk memberikan kenyamanan saat berada di rumah sakit polis saya, Sukanto Dan rencananya memang, tadi sekitar pukul setengah 6 sore ini Pram sudah juga hadir atau mengunjungi rumah sakit ini Yaitu istri dari Kapolda, Metro Jaya Yaitu Irjen Pol M. Iryawan Dan memang rencananya nanti sekitar malam ini Kita masih belum memastikan Namun rencananya Wakil Presiden RI, Yusuf Kala Dan juga apabila memang ditemani dengan Presiden Joko Widodo Akan hadir dan juga datang untuk menjenguk dari Bribda Yogi Aryaw ini Demikian Pram yang dapat kami sampaikan Ya, Tito Bosnia langsung melaporkan langsung dari RS Premier Jari Negara, Jakarta Timur Terima kasih dan selamat bertugas kembali Tito